Intro Oke selamat datang di channel gue Di video kali ini gue mau kasih tutorial gimana caranya kita menyetting RG sepeda Mungkin dari kalian masih ada yang bingung fungsi dan bagian bagiannya Cara pasang dan cara set energinya Ada kendala rantai keluar jalur Rantai loncat-loncat Tidak mau pindah gigi Disini gue bakal kupas tuntas step by step Nah Alat bantu yang perlu kita gunakan disini Hanya Obing aja ya guys Nah langkah pertama Pastikan posisi shifter kalian berada di gigi tertinggi Atau gigi terakhir ya sob Lalu Rantai sepeda berada di Gid yang terkecil Gigi terkecil itu kan gigi si terakhir ya sob Nah ini saya Bungin dulu Ini udah mentok Nah ini udah mentok Kalau udah Langkah kedua Pastikan rantainya sejajar Lurus dengan chain ring Lurus dengan chain ring yang disini Gimana sih caranya Nah Disini ada Baut height limit Baut height limit itu yang H Ya Jadi baut height limit ini Fungsinya untuk membatasi pergeseran rantai Agar tidak melebihi Ataupun melewati gear sprocket terkecil Jadi ini nggak bakal keluar-keluar nih Gimana caranya kita batasin disini Kalau kita Putar bautnya ke kanan Searah jarum jam Bagian RG ini Akan bergeser ke kiri Kalau diputar ke kiri Bagian RG ini akan bergeser ke kanan Ya Ini kita lihat aja ya Cara fungsi kerjanya nih Jadi ini Untuk baut yang height limit Kalau bautnya diputar ke kanan Searah jarum jam Bagian RG ini akan bergeser ke kiri Nih Kita coba putarnya sob Dia bakal geser ke kiri sob Kalau kita putar bautnya Itu ke kiri Itu nanti RG ini akan bergeser ke kanan Ya Disinilah fungsinya Baut yang height limit Mensejajarkan atau membatasi Perpindahan gigi Ketinggi Atau gear yang terkecil Contoh kendalanya Kasusnya misalnya itu Rantai tidak mau Pindah gigi Ke yang terkecil Nah disini settingnya sob Ya Contoh Ini saya coba Pindah gigi ya Ini saya Coba Kita Saya coba Tentang dulu Ini kita default dulu ya Seperti awal dulu nih Ini 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 udah Ini Kalau kita putar Ke kiri Jatuhkan edu kita tangan dong Biar apa Biar rantainya Jatuh ke tangan Ini Nah Ini Bikin lagi Masih ada begini Kita putar langsung Ke kiri Biar edu-nya Ke kanan dan rantainya jatuh Ke Di terkecilnya Ini Batas penyesuaian Rantai Ke Gigi terkecil Ke Gigi yang terkecil Dipada Gifter Ini udah Berarti untuk Yang Setting Ke Gigi terkecil Sudah kelar Ini jangan diganggu lagi Sudah kelar Nih Ya Langkah ketiga Kita coba lakukan shifting Ke gigi terendah Atau gear terbesar Nah Ini Posisi shifting Sudah ke gigi ke satu Tapi Rantainya Belum pindah Ke gigi ke satu Atau gear yang paling terbesar Nah Gimana caranya Agar rantai ini Ke Gigi yang terbesar Atau gigi ke satu Pada shifter Caranya adalah Memutar Baut Low Limit Ini yang L Jadi fungsinya Baut Low Limit Ini Untuk Membatasi Pergeseran rantai Agar tidak Melebihi Ataupun Melewati Gear Sprocket Yang terbesar Ya Jadi ini penyesuaian Buat Rantainya Rd nya Sampai limit Yang paling besar Ingat Jangan sampai Kelebihan Memutarnya Kewakir Rantainya Keluar Dari gear Terbesar Ini Sambil saya Kembali Tenggalkan Saya putar Ini kalau Saya putar Ke Kiri Rd nya Akan Geser ke Kiri Sehingga Rantainya Akan naik Ke Gear terbesar Ya Jadi ada Tambahan Trick Untuk mengetahui Limitnya Sampai Mana Mentoknya Sampai Mana Ini Biasanya Kita Dorong Bagian Badan Bagian Contoh Ini kan Kita Dorong Ini Mentok Saya Tekan Pakai Jempol Ini Saya Putar Lagi Biar Biar Bisa Ke Atas Ya Ini Saya Putar Harusnya Naik Tuh Harusnya Seperti Gini Bisa Kita Kita Lagi Kolinitnya Di Batasannya Belum Nampai Sangat Jauh Ini Kita Putar Lagi Ini Mentok Ini Mentok Ini Limitnya Setelah Yang Tau Ini Sudah Kelar Sudah Kelar Oke Jangan Di Jampu Lagi Berarti Untuk Yang Low Limit Ini Sudah Oke Nggak Bisa Di Kotak Katik Lagi Oke Ya Nah Untuk Langkah Ke Empat Jika Pada Limit Gear Terkecil Dan Terbesar Sudah Disesuaikan Lakukan Settingan Dengan Barrel Adjuster Ini Namanya Kalau Di Itu Barrel Adjuster Fungsinya Untuk Membuat Sedikit Penyesuaian Terakhir Terhadap Tegangan Kabel Shifter Ini Kalau Kita Putar Kekiri Atau Dikendorkan Kekiri Itu Dikendorkan Rantai Itu Akan Pindah Ke Atas Kalau Kita Putar Kekiri Itu Nantinya Kalau Misalkan Ada Contoh Satu Kasus Limit Sudah Kita Tidak Apatah Tidak Shifting Gigi Satu Kadang Tidak Mau Naik Ini Dibantu Rantai Tidak Mau Naik Gila Terbesar Dibantu Dibantu Dengan Yang Gini Contoh Ini Limit Sudah Kita Sudah Mentok Ya Tidak 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 Bisa Turun Ke Bawa bbb Nanti Kita Ke Tidak Bisa Tidak Tidak Turun Tidak Turun Tidak Tidak In Tit 1 Ter Emma saya ke atas limitnya sudah ini kita putar ke kiri ya Pak posisi masih jadi satu tapi kita turun lagi sampai matanya naik ke gigi satu ini sudah naik sini sudah habis tersudah kalau sudah sesuai semuanya kita coba lakukan setting selingkannya ini dari gigi satu ini kita posisi gigi ke tiga ya kita putar ke kiri ya kita putar ke kiri ya kita pula kita pula lagi kita pula lagi kita pula lagi selamat menikmati selamat menikmati jadi sampai saat ini ini sudah beres ya sudah sip untuk settingan RG sudah keluar setting sudah smooth barangkali dari teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung bisa ditulis dan share di kolom komentar sekian saja untuk video gue kali ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati